Halo sahabat 5 vlogs Jumpa kembali Di pagi hari ini Bersyukur Kesehatan saya sudah pulih Semenjak Dari IGD Katakan demikian ya guys Ya kurang lebih 3 minggu 4 minggu Atau sebulan yang lalu ya guys Demikian Yang akan saya sampaikan Adalah Saya menganggap Ini adalah tips Yang saya Barusan alami Barusan ini saya sempat keluar Seperti biasa Nge-vlog Tadi saya sempat nge-live Kemudian mungkin karena kecapean Lihat Tuh Saya Tidak henti-hentinya Berkipas-kipas guys Saya terserang Begitu saya rebah Saya terserang Vertigo guys Dulu kan saya sempat kuliah Di Fakultas Kedokteran Walaupun Cuma sampai semester 4 Ya guys Dan adik-adik saya Dokter semua Ya guys Anak-anak juga Ya syukur Tuhan menunjukkan Saya langsung teringat Jangan sampai Karena apa Anu banget Apa namanya ya Urgent gitu loh guys Langsung Saya minta dikipasin Kakak kipasin saya Dari ujung kepala Terus kipas Terus kipas Demikian Terus kipas Saya masih dalam posisi rebahan tadi Sambil Menarik nafas Pertamanya Saya menarik nafas pendek-pendek Terlebih dahulu Menarik nafas pendek-pendek Menarik nafas pendek-pendek Sambil dikipasin ya guys Dari membunuh-bunuh Kepasin Supaya Sirkulasi oksigen Langsung ya Kita bisa merasakan Demikian Menarik nafas pendek-pendek Menarik nafas pendek-pendek Menarik наfas pendek-pendek Menarik nafas pendek-pendek Menarik nafas pendek-pendek Sekitarnya Tidak terhampap Sambil Vertigo Vertigo itu akan setidaknya bisa dihambat oleh oksigen yang dibutuhkan terutama oleh otak kita so kesimpulan saya apabila kita memang ada gejala lah katakan saya memang ada gejala vertigo tapi tidak sampai yang bagaimana hanya gejala doang sih guys tolongan pertama pada vertigo adalah kipas kita harus segera benar-benar dikipasin itu lagas ya awalnya untuk mendapatkan oksigen melancarkan nafas karena kalau kita bernafas tentunya kita terutama otak kita akan mendapatkan oksigen sehingga otak kita akan tetap sehat gitu tidak terjadi pusing demikian setelah itu tadikan saya rebahan setelah saya bisa bernafas pendek-pendek lalu agak dalam agak dalam nafasnya sehingga saya mencoba duduk sampai saya duduk minum air putih tadi saya minum air putih 11 lagi sekarang saya akan mencoba lagi 11 lagi air putih karena airnya juga mengandung oksigen demikian semoga berguna semoga bermanfaat sekedar untuk mencegah sedini mungkin gejala vertigo demikian sahabat fatbox pegel nih semoga berguna semoga merupakan tips dari saya yaitu tips tips mencegah vertigo sedini mungkin sejak kita merasakan gejala gejalanya demikian sahabat fatbox semoga berguna semoga merupakan saya yakin berguna tips ini dan bermanfaat selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi oh iya selamat berakhir pekan ya mat maling jaga kesehatan supaya tetap terlihat cantik dan bugar selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi Terima kasih.